Pemirsa, sidang lanjutan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Jambi non-aktif Zumizola kembali digelar di pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi. Salah seorang saksi yang diperiksa oleh Majelis Hakim, yaitu mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR Provinsi Jambi, ARFAN. Ia mengaku pernah diminta mencarikan uang dari para kontraktor sebesar 35 ribu dolar AS. Uang itu akan digunakan untuk biaya Gubernur Jambi Zumizola saat berpergian ke Amerika Serikat. Menurut ARFAN, permintaan uang itu disampaikan orang kepercayaan Zumi, Asrul Pandapotan Sihotang. Setelah itu ARFAN mencarikan uang 30 ribu dolar AS atau senilai 400 juta rupiah kepada kontraktor yang biasa menjadi rekanan di Dinas PUPR. Setelah uang terkumpul, ARFAN menyerahkan uang itu kepada Amidi untuk ditujukan kepada Asrul. Zumizola didakwa menerima gratifikasi sebesar lebih dari 40 miliar rupiah. Zumizola juga didakwa menerima 177 ribu dolar AS dan 100 ribu dolar Singapura. Selain itu, Zumizola juga didakwa menerima 1 unit Toyota Alphard. Beliau mem cilantro-fort, melaporkan. Liat dulu budget saya, aku udah. Nanti saya kasih kabar lewat akui, limang, pinjam, dikasih sama mesulanya Nusa. Nusa yang bawa mobilnya, nambah musimy pilih. Pak, ini barang mobilnya sudah dapat saya sama Nusa. Nah yang malam itu Senin malam itu tiga Nah terus Nah pertanyaan saya ada di mana Nah itu jawabnya Ya Siap